Ada tetangga depan sama belakang, itu mengultimatum saya Kalau waktu 2 minggu kucing saya tidak dihilangkan, kucing saya mau ditembak Biaya makan untuk kucing itu saya membutuhkan sekitar 6-7 juta lah 6 jutaan saya Pokoknya sehari itu harus ada uang 200 ribu untuk biaya makan kucingnya Sehari Dan biaya ibu berapa, biaya makan ibu? 10 ribu cukup Paling launya apa, cuma tempe sama tahu Ini mahal biaya kucing itu ya Iya, biaya kucing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat Di depan saya ini ada lansia luar biasa menurut saya yang kami hadirkan dari Lawang Jadi kita bisa dapat inspirasi dari mana saja termasuk dari ibu lansia di depan saya ini Luar biasa menurut saya Kiprahnya kita akan banyak belajar soal bagi ke dengan ibu dengan banyak hal Soal banyak hal Bu Sri Swastianti Marhaini Umur 60 tahun bu ya Beliau adalah istilahnya pemulung kucing Pemulung kucing Di rumah beliau ada 180 kucing yang dirawat beliau Dan itu kucing jalanan Kemarin saya baca di itugumalang.id Ini kok bagus Nah kita undang beliau untuk sharing lebih dalam soal dunia perkucingan Kira-kira seperti itu bu Bisa diceritakan bu Gimana awal mulanya ibu dengan kucing ini Bagaimana awal mulanya bu Saya dari awal memang sudah punya kucing pribadi ya mas ya Jadi itu Terus saya mulai awal menolong kucing itu sekitar tahun 2014 Itu ada kucing di pabriknya anak saya Itu kondisi habis ketabrak ngesot Kucingnya tidak bisa jalan sampai bosok Akhirnya saya bawa Saya mencoba menolong Ya mencoba Saya belum pernah terjuruh untuk menolong kucing waktu itu Tapi sudah punya kucing Sudah punya kucing Tapi belum pernah mencoba untuk menolong kucing Terus saya coba nolong Saya bawa Saya waktu itu sudah gabung dengan suatu komunitas yang namanya PKDI Saya sharing sama teman-teman di PKDI Dibantu untuk teman-teman dari PKDI Untuk bawa kucing itu ke sebuah vet di Malang Akhirnya diamputasi Diobati kucingnya itu Terus setelah itu Jadi rasanya apa ya Saya kok Setiap Rasanya saya ditunjukkan Kayak ditunjukkan Jadi setiap ada kucing itu Kok Saya tahu gitu loh Jadi Saya tolong Saya bawa ke dokter Waktu itu saya belum-belum Mahir betul Untuk menolong Untuk mengobati kucing sendiri Yang luka itu belum Pernah saya Terus habis itu Nolong kucing di daerah Akbit Di mana ya Di Noyo Timurnya di Noyo sana Itu Itu kucing dengan kondisi Disiram air panas Luka di seluruh badan Itu saya bawa Ke Habis Tujuh kali Tujuh kali keluar masuk rumah Dari vet Baru bisa Nutup lukanya itu Terus saya beri nama panda Waktu itu kucing Terus Saya masuk di beberapa komunitas Waktu itu Kabung di komunitas Di facebook Ada teman Bu ada kucing seperti ini Dengan kondisi luka Seperti ini Dibawa ke rumah saya Tadi ada kucing yang Kondisi luka seperti ini Dibawa ke rumah saya Jadi ya Akhirnya Numpuk Jadi kucing Reskyan semua Sampai berapa bu Sebelum pindah rumah ini Ada sekitar 40-60an kucing Kalau tidak salah Waktu itu Terus Saya pindah tempat Saya kurangi Kucingnya Saya posisi waktu itu Rumah masih ngontrak Jadi saya pindah Dari rumah Rumah yang Rumah saya tempati sendiri Karena saya terusir Dari rumah itu Karena Kebanyakan kucing Diprotes sama warga Padahal itu rumah Rumah sendiri Rumah warisan Rumah warisan Rumah orang tua Rumah sendiri Jadi bisa dikatakan rumah keluarga Rumah sendiri Yang saya tempati Diprotes sama tetangga Karena Diprotes Namanya juga di perumahan Yang memang Yang bau Yang apa Jadi Waktu kita Nyuci literbok Tempat tanunya kucing Larinya ke got Gotnya kan Di jalanan Di jalanan Diprotes orang Karena bau Jemur pasennya kucing Di halaman rumah sendiri Diprotes karena bau Terus katanya ada yang ditembak itu gimana Jadi waktu itu Ada tetangga depan sama belakang Itu mengultimatum saya Kalau ke dalam waktu 2 minggu Kucing saya Nggak Dihilangkan Kucing saya mau ditembak Waktu itu Sempat viral se-Indonesia Masuk di Lambiturah juga Waktu itu Kenapa Viralnya kenapa bu Ya karena kasusnya Kucing saya mau ditembak Itu jadi para pecinta kucing Kan protes semua Mas Jadi pecinta kucing Se-Indonesia itu Protes semua Sempat viral Waktu itu Akhirnya saya dibantu Beberapa temen Ada diadopsi Kucing saya Terus Sisanya ditampung Di PKDI Sisa Yang saya pindah Bawa kucing 8 Kalau nggak salah Waktu itu Mbak kucing 8 Saya ngontrak 2 tahun Tapi ya tetap aja Tiap sore Saya keliling pasar Ngasih makan kucing di pasar Ada kucing yang perlu ditolong Saya tolong Saya bawa pulang Lumpuk lagi Jadi 50an kucing Waktu itu Akhirnya kontraan habis Saya pindah ke tempat Yang agak Ya aman lah Dimana itu Yang sekarang gitu ya Yang sekarang Yang sekarang ini Di daerah somberporong juga Lawang ya Lawang Kakupaten Malang Ya Di desa somberporong Kecamatan Lawang Kakupaten Malang Jadi ya kak Tempatnya agak luas Jauh dari tetangga Dan tetangganya juga Welcome sama kucing Sekarang di tempat yang enak lah bu ya Iya Kok sampai segitunya bu Kenapa Kok nggak waktu itu Menyerah saja Kucing-kucingnya Misalnya di tempat Ditaruh di pasar semua Atau di tempat Di ruang bebas Lalu Sama yang tempat Tetap tinggal Di rumah yang dulu Kenapa nggak gitu aja bu Kalau saya Kalau saya Kucing sudah habis ya Tinggal gelapan Tapi kalau saya Nggak Pindah dari situ Namanya juga Hatinya sudah Hati kucing ya mas ya Di mana-mana Ketemu kucing Mesti saya tolong Mesti saya bawa pulang Nanti numpuk lagi Jadi masalah lagi Mending saya Keluar dari rumah situ Siap Kalau sekarang Terus sekarang Kan sudah bebas Sudah ada berapa kucing Sekarang bu Dewasa Sekitar 150an Terus Yang Dewasa sama remaja Sekitar 150an Yang bayi sama Umur 1 bulan 2 bulan Itu sekitar 32 32 34 Tidak salah Sekitar 180 Kucing Dan itu Mayoritas Ini bu Ada yang Ketaba Apa itu Difable Mobil Atau gimana Proses Namunya 180 Kucing Itu Bisa diceritakan Kita Kebanyakan Laporan Dari beberapa Teman Tadi Beberapa Teman Ada Laporan Di Group Facebook Itu Ada Kucing Yang Kondisinya SKBS Kucing Yang Terluka Kucing Yang Habis Dibukul Orang Sampai Rahang Nyaming Selai Terus Ada Yang Esot Ada Yang Lumpuh Kayak Kemarin Saya dapat Kiriman Dari Teman Kucing Kecil Ketemu Di Tempat Sampah Pasar 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 Besar Itu Kondisinya Kakinya Sudah Terputus Sampai Pangkal Pangkal Kaki Mungkin Dimakan Tikus Tikus Pasar Terus Terus Rumah Saya Alhamdulillah Sudah Mulai Membaik Tapi Terputus Kakinya Ada Yang Paling Sangat Mengharukan Yang Menyentuh Hati Ibu Kucing Yang Seperti Apa Yang Penasaman Temui Saya Yang Paling Membuat Saya Bangga Sampai Sekarang Jadi Yang Dari Sekian Kucing Yang Paling Saya Sayangi Itu Ada Yang Namanya Tangguh Itu Saya Ambil Di Lapangan Sampo Sekitar Tahun 2017 Itu Kondisi Malnutrisi Kurus Padahal Kucing Ras Terus Kakinya Dipotong Masih Darahnya Masih Kotos Kotos Dibawa Ke rumah Saya Sama Temen Itu Terus Akhirnya Saya Rawat Sekarang Gemuk Apa Bulunya Lebat Sering Ikut Lomba Saya Sering Ikut Ketso Jadi Sampai Solo Sampai Semarang Saya Ikut Ketso Dan Pernah Menang Menang Terus Jadi Ada Ada Dua Kucing Yang Saya Bawa Lomba Yang Buta Buta Itu Dari Dinoyo Kondisi Matanya Mendolo Terus Dioperasi Buta Sekarang Saya Kasih Nama Utah Itu Yang Sering Saya Bawa Lomba Kemana Mana Saya Memang Lomba Kucing 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 Yang Cacat Saya Menunjukkan Ke Orang Kalau Kucing Cacat Patut Dibanggakan Kalau Kita Mau Merawat Patut Untuk Dibanggakan Dan Untuk Dipamerkan Bu Ini Kan 180 Itu Kan Perlu Biaya Itu Bisa Diceritakan Bu sama ibu merawat sendiri atau saya merawat sama adik saya terus ada asisten dua yang namanya cat sister ya, kalau istilahnya diperkucingan namanya cat sister, ada dua yang bantu itu Alhamdulillah biaya saya sendiri itu dua orang itu digaji berapa bu, sebulan? sebulan satu orangnya 1 juta setengah jadi dua orang 3 juta 3 juta, terus setelah itu selain itu kan ada makan ada biaya apalagi ibu untuk kucing yang utama untuk biaya makan biaya makan untuk kucing itu saya membutuhkan sekitar 6-7 juta 6 jutaan pokoknya sehari itu harus ada uang 200 ribu untuk biaya makan kucingnya sehari biaya ibu berapa? 10 ribu cukup paling launya apa? cuma tempe sama tahu jadi mahalan biaya kucing iya biaya kucing jadi itu saya akan mandiri ya bukan suatu komunitas bukan suatu apa ya yayasan atau apa jadi ya sebisa mungkin harus bisa tercover dan beras kasihan dari beberapa orang yang membantu saya untuk menghidupi kucing-kucing itu siap bu itu diantaranya buat beli ayam buat beli apa aja bu? tongkol cat food terus kepala ayam pasir pasir kucing itu saya sehari butuh 3 karung perkarungnya 70 itu yang untuk makan kalau 200 ribu belum saya menghitung untuk pasirnya mas pasir itu sekitar 3 karung saya sehari pasir untuk untuk anu kencing sama saya kan tempatnya di literbok-literbok itu kan jadi untuk tempat kencing sama anunya pupnya siap jadi kalau di total kepala ayam itu sekilo apa itu satu bulan berapa kilo satu hari dua kilo berarti satu bulan 60 kilo per 10 ribu 600 ribu iya jadi kalau di total pengeluaran ibu untuk ini untuk biaya kucing ini sampai berapa kira-kira bu sekitar 7 jutaan di luar pegawai kan 3 juta 10 juta 10 juta jadi yang dari ibu sendiri berapa saya uang pensiun dari almarhum suami sama jatah hidup dari anak-anak saya semua masuk ke kucing saya nunut kucing makannya katakan ya bukan nunut kucing ya jadi jatah hidup saya itu masuk ke kucing otomatis saya akan ngambil dari jatah hidup saya dari sisa-sisanya kucing dan 30% saya dapat bantuan dari beberapa teman yang membantu untuk menghidupi kucing-kucing jadi 7 juta dari bu 3 juta dari donatur iya donatur tetap saya itu pun tanpa saya meminta mereka sudah paham setiap tanggal gini mesti suruh saya untuk beli kebutuhan kucing anak apa enggak marah bu kan ini 7 juta lumayan ya anak saya marah jadi maksudnya itu marahnya bukan marah apa ya sudah mereka kan sudah tahu kalau saya memang enggak bisa lepas dari kucing marahnya itu sebenarnya suruh nyetop jangan sampai banyak-banyak lihat kondisi saya sudah tua kan gitu tapi ya enggak bisa namanya namanya juga sudah mau menutup mata menutup telinga itu enggak bisa seperti kemarin ada tetangga desa ke rumah katanya kucingnya sudah kewalahan mau ditaruh di tempat saya berapa bu kucingnya kalau 1 2 saya masih bisa bantu ngasih tempat daripada dibuang ke pasar ada 30 mau ditaruh di rumah saya layak jadi oh saya ramai tonggone mana kalau saya langsung nambah 30 kucing kadang orang-orang itu makanya saya kan sering mengkampanyekan steril steril itu kan gitu jadi steril kucing bisa menekan populasi kucing saya sebisa mungkin itu dari misalkan dengan tiba-tibanya ada teman yang bukan donator tetap ya saya nitip untuk biaya kucing kalau misalkan saya dapat 200 apa saya nyisihkan untuk nyetiril satu kucing yang ada di rumah saya dari sekian itu saya masih punya PR sekitar 30-an ketina belum saya steril kucing kalau kalau bisa kembalikan ke pasar lagi awal saya ngambil kalau pernah ibu kehabisan dana sering mas terus gimana itu solusinya jual barang yang ada di rumah terakhir saya jual open berapa itu 500 ribu saya gabisan makanan kucing saya sudah tolak tolak tidak ada yang saya minta bantuan akhirnya saya jual oven saya toaster itu saya jual 500 ribu mau minta anak takut takut saya mesti dimarahi soalnya datanya sudah sekian itu kok enggak emang kok enggak ada rasa emang misalnya dikumpulkan dibuat jalan-jalan umroh atau gimana saya enggak punya pikiran untuk emang apa itu enggak cuma saya menolong mereka saya enggak enggak punya rasa emang saya sering kalau belanja kok emang menurut satu seket itu kalau tongkol kan banyak saya dialogkan sama orang-orang waktu kelihatan tongkol 150 ribu sehari itu saya mesti dianukkan orang itu jadi enggak enggak punya saya sebisa mungkin tongkol pun saya enggak mau dikasih tongkol yang berat atau yang murah saya enggak mau saya mesti cari yang bagus siap bu dari ini kan kucing yang ada di tempat ibu itu kan ano ya keluar masuk ya itu yang ketika sudah dikeluarkan ketika kucing sudah seperti apa bu kucing sudah kondisi sehat saya enggak mau mengadopsikan kondisi sakit kucing kondisi sehat sudah saya setiril baru saya lepas 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 kemana ke adopsi saya nyarikan adapter 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 itu sekarang pilih pilih mas jadi mereka enggak mau nyari kucing saya sudah berkali-kali kan banyak di facebook group itu nyari free adopt kucing anu mau ke rumah saya saya cari yang kucing bulu panjang bu anu anu gitu kalau kucing kampung jualan sekali yang kalau enggak ada yang mau gimana bu jalan satu-satunya saya kembalikan ke pasar lagi tapi meskipun saya kembalikan ke pasar misalkan saya kembalikan ke pasar dua kucing masuk lagi lima lagi ya tetap saja jumlahnya enggak berubah bu apa itu ini ketika memelihara kucing itu ada kepuasan atau gimana kok sampai segitunya ibu itu soalnya kebanyakan yang saya ambil itu kucing kondisi sakit kondisi sakit kondisi yang membutuhkan bantuan membutuhkan tempat jadi saya punya rasa kepuasan sendiri bukan kebanggaan untuk memamerkan siapa saya enggak saya punya kepuasan sendiri saya bisa menolong mereka untuk bisa hidup lagi menolong makhluk Tuhan untuk bisa bertahan hidup untuk memberikan mereka kesembuhan siap anak gimana protesnya itu katanya ada yang enggak sempat enggak mau pulang ke rumah kalau mereka protesnya mereka suka kucing juga anak saya nomor dua juga kucing ada 12 di rumah itu terus ya protesnya misalnya kan bentuk protes mereka gitu juga mereka juga punya kesibukan jadi pulangnya paling kalau ada pertemuan keluarga gitu aja jadi maksudnya itu untuk menekan jangan sampai membeli sok terapi pada orang ada mamanya jangan sampai nambah kucing terus gitu siap ini unik sekali ibu ini untuk kucing apa itu kepuasan paling puas itu ketika seperti apa bu mungkin maksudnya itu kan kalau sudah terbiasa kan menjadi hal yang biasa tapi ibu kok masih terus konsisten gitu itu apa yang membuat konsisten gitu rasa kasihan jadi kasihan memberikan mereka tempat supaya memberikan mereka kenyamanan biar tidak hidup terlantar gitu aja dan kebanyakan kucing yang terlantar itu gimana dibuang oleh orang dibuang orang jadi saya yang banyak sekali di rumah itu awalnya dari kucing bayi dibuang saya beri tempat saya carikan indukan gitu kebanyakan orang-orang itu kucing yang misalkan ada yang beranak di rumahnya dibuang di pasar tiap hari saya membawa kucing pulang kucing kecil pulang dari pasar nah ini kembali ini ini apa soal kekasihannya ibu kepada kucing itu pernah gak ibu nangis ketika kucing yang sangat disayangi meninggal sering jadi kucing yang misalkan sudah saya rawat dari luka bisa sembuh terus bisa sehat terus namanya juga sudah usia ya mungkin karena usia tua terus mati itu yang terus ada laki pernah saya nolong kucing itu dari dia ke duburnya bosok sampai keluar set testisnya itu keluar set saya rawat sampai sembuh sampai ekornya itu diamputasi karena kenaan kena apa kena dari set apa itu ya ulatnya itu sampai sembuh dia gemuk waktu rumah saya terserang virus virus kucing yang namanya apa aduh sampai lali yang ada virus kucing yang namanya kaligi itu di rumah saya diserang virus dia ikut mati itu yang saya rasanya menyesal gitu jadi sudah dirawat sudah sehat tapi dengan tiba-tibanya kemarin masih sehat masih mau makan paginya sudah kaku siap bu apa itu ibu mulai seneng kucing sejak kecil atau memang saya kecil sudah suka kucing jadi dulu saya itu kan 8 bersaudara itu orang tua saya memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk melihara hewan kesukaannya jadi waktu itu ada anjing juga di rumah ada kucing jadi dari sekarang dari 8 bersaudara meninggal satu kakakak saya itu lima tinggal tujuh bersaudara itu semua di rumah punya peliharaan kucing semua kucing atau ada yang anjing juga kebetulan sekarang kucing semua soalnya Alhamdulillah adik saya muslim taat semua jadi kucing semua adik saya yang di Surabaya malah dia catri jadi kucingnya kucing kayak kaya beredel gitu ya jadi kucingnya kucing ras yang harga jualnya tinggi bu ini kan banyak bu ya apa kejadian-kejadian kucing yang ada di luar sana itu yang membuat ibu paling sedih itu ketika kenapa ketika apa bu gitu yang membuat saya paling sedih ada kucing yang butuh pertolongan saya tidak bisa menolong keram karena kondisi saya tidak bisa mengambil misalkan ada laporan ya kucingnya ada di kepanjen gitu ya terus anaknya saya suruh ngantar ke rumah saya tidak mau tidak bisa tidak mau dia keluar-keluar di facebook ada kucing seperti ini di daerah perumahan saya ya mbak tolong di keep dulu nanti karena ada beberapa teman itu yang pekerjaannya itu ngurir ya jadi ngambili kucing yang perlu pertolongan dibawa ke rumah saya sudah betul-betul kucing butuh pertolongan tidak mau nge-keep tidak mau cuma laporan saja itu yang saya paling paling mengangkel paling sedih padahal kucing itu betul-betul butuh pertolongan padahal dia cuma amankan nanti biar diambil teman saya yang rawat tapi cuma laporan saja di facebook tidak mau ngerawat kalau paling sulit dalam merawat kucing itu apapun ketika ngapain kucing kena virus saya paling angkat tangan virusnya juga virusnya kaliki sama virus pandeo itu pernah meninggal berapa saya di rumah saya pernah kena virus kaliki sama pandeo sehari itu hampir ada 45 kucing jadi pernah saya dari 150 kucing tinggal 70 kucing ketika meninggal itu di di kemanakan sama ibu kan lahan saya luas dikubur dikubur di rumah saya di rumah 700 meter bu ini mungkin ada pesan bagi bagi orang yang kaya yang ini agar kepedulian terhadap kucing ini meningkat gitu pesan saya aja untuk teman-teman yang suka kucing kalau memang ada rezeki tolong disetiril kucingnya untuk menekan populasi jangan hanya merawat kucing tapi tidak mau nyetiril kan beranak pinak misalkan satu orang merawat kucing dua disetirilkan dari lawan jenis disetirilkan jadi biar dia tidak hamil biar tidak beranak pinak saya kebanyakan teman-teman kucing dua asalnya beranak pinak akhirnya jadi 30 sudah kualan dibuang kadang tolong diadopsi kucing saya sudah tidak merawat gitu terus mungkin kalau ada bapak ibu yang punya rezeki lebih mungkin bisa menyisihkan sedikit untuk membantu kucing-kucing jalanan bisa berupa menyederilkan mereka lewat komunitas atau membantu memberikan dalam bentuk makanan gitu oke bu ini secara agama bu ya itu kan saya pernah baca ada orang yang masuk surga karena pernah mengasih minum kucing ada cerita seperti itu nah itu hal-hal kayak gitu secara spiritual itu apakah juga mendorong ibu untuk merawat kucing itu saya tidak pernah berpikir untuk ke situ urusan masuk surga urusan saya nanti yang penting saya hari ini menolong kucing gitu aja mas saya tidak pernah berpikir urusan surga neraka itu nanti urusannya saya dengan Allah ya mas ya jadi saya tidak menolong saya menolong kucing saya tidak untuk ke arah situ saya cuma menolong memberikan mereka tempat yang layak memberikan mereka makan memberikan mereka kesejahteraan kesejahteraan tidak berpikir saya menolong kucing sebanyak banyaknya biar saya masuk surga saya tidak pernah berpikir seperti itu kalau dokter ada berapa dokter langganan untuk 1-4-2 kucing saya berterima kasih sekali banyak dokter yang membantu saya memberikan keringanan untuk pengobatan kucing-kucing saya saya tidak bisa menyebutkan vet mana vet mana tapi beberapa dokter banyak yang membantu saya untuk memberikan keringanan untuk pengobatan kucing-kucing yang saya rawat masih banyak orang baik masih banyak vet yang baik yang itu kayak kemarin saya dapat steril gratis dari vet di jalan indragiri kucing-jantan saya di steril gratis disitu kalau ini prestasi kucing ibu yang paling membanggakan itu ada saya sering ikut lomba sering ikut ketso yang istilahnya untuk kucing ketso saya sering membawa dua kucing namanya tangguh yang kucing ras yang dibuang kondisi malnutrisi kakeknya terpotong itu sekarang jadi bagus nguanteng kuburnya muanjang tebal terus sama buta saya kasih nama utang itu prestasi di tingkat apa mu kalau tingkat kita enggak ada tingkat kabupaten apa enggak jadi setiapan itu kan setiap komunitas ada komunitas selalu mengadakan ketsu ketsu lomba lomba jadi saya selalu mengambil spesial kelas jadi spesial kelas khususus untuk kucing cacat saya cuma mau menunjukkan ke masyarakat bahwa kucing cacat pun yang kita ambil dari jalanan patut untuk diganggakan oke siap bu ini terakhir ini kan ada istilahnya orang itu kan katanya kebaikan itu menular bu ya kalau kita sering baik ke orang atau bahkan ke makhluk lain hewan itu kita akan diberi kemudahan kemudahan seperti itu itu ibu merasakan alhamdulillah saya banyak sekali mendapatkan kemudahan dari beberapa teman juga kemudahnya gimana menyumbang atau iya gitu tahu-tahu ada teman yang saya tidak kenal menghubungi saya tidak tahu dapat WA dari saya dari mana kayak kemarin kulkas saya rusak sampai kepala ayam beberapa kilo 10 kilo bosok freezer saya rusak akhirnya tidak tahu dapat nomor dari saya dari mana WA saya bu saya defresor tidak terpakai monggo kalau dipakai akhirnya saya dikasih freezer kecil bisa untuk nyimpen kepala kepala ayam sama setok tongkol jake giling di situ padahal saya tidak kenal siapa belionya tahu nomor saya dari mana ada saya ada yang kasih saya anggap suatu rezeki dari Tuhan untuk saya jadi saya percaya Tuhan menitipkan Allah menitipkan kucing ke saya pasti banyak pasti belionya memberikan kemudahan untuk memberikan makan pada kucing-kucing saya oke terima kasih ibu ibu marhaini kita banyak belajar kali ini semoga semakin banyak orang yang peduli terhadap makhluk baik itu manusia atau hewan atau yang lain karena di situ sebenarnya manusia mempunyai tanggung jawab itu juga bu mungkin kalau ada teman-teman saran saja teman-teman yang suka ngasih makan kucing di jalanan kita dari suatu kumpulan bukan komunitas kumpulan peduli kucing malang itu kita bagi-bagi pakan kucing di timurnya Lampu Merah Rampal jadi setiap Jumat bisa ambil makanan kucing bagi relawan yang pagi-pagi orang ngasih makan kucing di jalan-jalan jadi kita dari kumpulan teman-teman cat lover menyediakan pakan kucing di situ bisa ngambil di situ oke terima kasih bu semoga semakin banyak orang yang cinta pada kucing dan juga pada makhluk yang lain saling mencintai dan dari saling mencintai itu ada harmoni kehidupan kira-kira seperti itu bu ya terima kasih sampai jumpa lagi di podcast Tugu Inspirasi kita ingin membincang inspirasi dari tokoh-tokoh lokal yang menginspirasi karena kami yakin tokoh lokal itu tidak hanya di Jakarta bu jadi banyak orang-orang baik seperti ibu lain di daerah yang perlu kita angkat juga ceritanya untuk menginspirasi yang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Terima kasih telah menonton!